Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan melanjutkan berbagi tentang cara menghapus video channel youtube dimana video kita dipelagiat oleh orang lain atau diambil 100% atau sebagian dari video kita dijadikan sebagian dari video mereka jadi kemarin pada video sebelumnya cara menghapus video channel youtube yang mengambil video milik kita saya sudah jelaskan boleh nanti di klik saja video sebelumnya pada hari ini saya akan melihatkan hasilnya dimana pada sebelumnya kita sudah melakukan report pada youtube channel yang mengambil video kita pada hak cipta disini sudah pada kolom menu permintaan penghapusan disini video kita yang berjudul video pembelajaran profista ini diambil diambil oleh channel kemudian kemarin saya minta penghapusan lalu status permintaan terselesaikan video sudah dihapus oleh youtube walaupun ini cuma sebagian video namun video tersebut adalah video milik kita yang tidak yang diambil secara illegal tanpa konfirmasi terlebih dahulu jadi disini youtube sudah menemukan kecocokan dimana kecocokannya ada sekitar 30% kemudian disini ada keterangan dijaga secara otomatif jadi tidak ada lagi salinan yang ditemukan pada video lainnya untuk email juga di email sudah masuk juga dua pemberitahuan tentang hak cipta jadi disini youtube mengkonfirmasi bahwa ya terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh ya oleh terima kasih telah mengirimkan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta permintaan anda akan ditinjau untuk memastikan bahwa permintaan tersebut valid dan menyertakan semua elemen yang diperlukan dalam permintaan tersebut anda meminta kami menghapus video dan mencegah salinan apapun di upload di masa mendatang kami akan membahas email ini setelah kami mengambil tindakan atas permintaan anda untuk memeriksa status permintaan jadi tinggal buka tab permintaan disini tadi kemudian di halaman hak cipta youtube studio dari sini anda dapat menonaktifkan cegah salinan ini adalah fitur dengan upaya terbaik untuk mencegah salinan video anda minta kami hapus agar tidak terupload ulang ke youtube perlu diperhatikan bahwa fitur ini hanya boleh dipilih jika anda memiliki hak global eksekutif atas konten yang disebutkan dalam permintaan penghapusan jadi berikut adalah informasi yang kami terima dari anda artinya saya mengirim informasi kepada youtube nama pemilik kemudian nama lengkap oke irfandani kedudukan adalah tidak ada alamat disini sudah ada kemudian berikutnya oke dari url yang kami duga melanggar ini sudah ada urlnya urayan karya yang diduga melanggar video youtube di upload ini yang url yang mengambil dimana konten ini muncul ini url video kita lalu dimana konten itu muncul dari halaman ya dari menit 6.22 6 menit 22 detik sampai 7 menit 51 muncul di video ya 13 hingga ya 13 hingga 3 3 menit 12 detik negara Indonesia saya berniat baik menyatakan bahwa saya adalah pemilik atau agen yang berwenang bertindak atas nama pemilik hak eksekutif yang diduga melanggar saya memiliki keyakinan atas dasar niat baik bahwa penggunaan materi sebagaimana yang dikeluhkan tidak diperbolehkan oleh pemilik hak cipta agen atau hukum notifikasi ini akurat saya memahami mungkin ada konsekuensi hukum yang berat jika membuat tuduhan pasuh atas dasar ikat jahat tentang pelanggar hak cipta dan menggunakan persis ini saya paham bahwa penyelagunaan ini akan menyebabkan penghentian akun youtube saya jadi ini tidak boleh asal-asalanya jadi kalau asal-asal sama saja kita memfitnah orang lain resiko yang paling ditakutkan adalah akun kita bisa ditutup kita dihentikan oleh si youtube jadi ketika kita melakukan repor kita jangan asal-repor karena kalau kita asal-repor maka ini yang dikatakan youtube menyebabkan penghentian akun youtube saya tanda yang membuat jadi ini adalah notifikasi dari kemudian dari email berikutnya terima kasih atas pemberitahuannya kami telah menghapus konten yang masalahkan anda dapat menarik kembali klaim anda atas pelanggar hak cipta kapanpun jika berubah pikiran artinya apa setelah kita mengajukan klaim kita bisa menarik kembali jadi ini 20 jam yang lalu yang di atas ya 22 jadi sebelum ini diselesaikan bisa kita menarik kita mencabut laporan atau tuduhan kita pada video video kita yang diambil oleh orang dan digunakan untuk konten atau sebagian dari konten mereka semikian sharing dari saya semoga bermanfaat semoga hak cipta kita selalu dihargai dan bagi yang mau mengambil silahkan lapor dulu sama yang punya kalau memang diizinkan tidak ada salahnya kalau diam-diam maka resikonya seperti ini video yang diambil itu bisa direport dan youtube bisa langsung menghapus video yang ada di youtube sekian berbagi hari ini terima kasih sudah menyimak jangan lupa di like subscribe dan komen jika ada pertanyaan silahkan kita diskusi di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati